musik 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 oke sobat javanica ini tepat dibelakang kita sudah ada salah satu tunnel atau terowongan untuk menuju ke ruangan yang bawah tanah diliat dari suasana sih sepertinya akan menjadi perjalanan yang panjang iya buat saya kan saya kan orangnya penangkut sebelum saya masuk ini penasaran saya dulu jadi buat kita semua nanti juga bisa berjaga-jaga diri kaitukan buat kameramen yang buat lainnya juga keremen seperti apa sebenernya yang ada dibawah sana om? kalau saya menangkapnya ini nanti kerajaan mas kerajaan gaib jadi ada raja ada pangerang ada pangerima ada prajurit dan saya mendapatkan informasi bahwa saya jauh sebelum benteng ini dibangun itu berdiri diatas kerajaan karena tadi sudah saya singgung di Guara itu adalah pusat induk dari kerajaan gaib yang mengarah ke selatan disini itu salah satu rakyatnya gitu mas dan ada satu lorong dimensi waktu yang mana itu bisa menyerap orang bisa hilang masuk ke portal dimensi waktu dan saya juga mendapatkan informasi bahwasanya jaga omongan di bawah apapun yang terjadi maksudnya ga mengumpat orang jahat bilang misuh itu terus diminta untuk jumlahnya genap alhamdulillah hari ini 6 kita karena kalau nanti kalau drivernya ikut bubar kalau nanti ada ganjir satu biasanya akan disirep akan dialihkan jadi contohnya saya mungkin 6 orang lagi kemudian saya akan dihargikan main hp atau apa saya masih melihat rombongan saya tetapi itu ternyata bukan rombongan saya emang dalamnya kayak labirin iya 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 dan nanti kita ngerombol ya dalam artian biar ga tersesat lampu boleh masuk? boleh kalau ini kan kita udah lama ga ngasih grade sebuah tempat ya om ya ruang bawah tanah kamu kasih grade apa? karena ini sore ya sudah A dulu mas jam berapa ini sekarang? 2 iya memasuki sore ini sudah A tapi kalau sudah malam A plus plus S lah ya S tuh super A plus plus tapi platinum bisa kalian bayangkan ya di bawah sana ada kerajaan ini dari zaman Portugis Belanda Jepang Jepang Indonesia sekarang iya itu Indonesia itu sebelumnya lagi Jawa-Jawa kuno wis mau bayangi wis ada time apa ya seperti apa ini time travel dan juga secara track record ini luar biasa gitu pusing walapun jadi nanti tetep jangan panik iya kalaupun ada sesuatu yang ingin menyampaikan ditanyakan saja gapapa itu celana-celana diangkat kalau lari jadi bisa cepat untung saya pakai celana pendek saya panjang ya hehehe kamu gak mungkin lari hehehe aku lari gimana bubar hehehe yudah teman-teman yuk kita masuk semoga diberi kelancaran ya karena coba kamera sendiri dulu kamera sendiri dulu hehehe tuh kalian lihat lihat dulu tuh kamera terus nah kamera masuk sendiri hehehe hehehe yudah yuk om yuk yuk ini kayak di sini ya mas ya taman cari ya nah langsung di lampu aja ini setiap satu ini turun tadi kita persimpangan pertama iya jadi ini seperti jendela dan juga difungsikan untuk ventilasi oh ini berarti tembusan yang tadi ya om ya yang tadi judulan itu oh iya iya kan hehehe ini ruangan apa om? bukan berarti apa-apa? bukan ini seperti bisa juga waktu itu untuk unit perkantoran sih mas fungsi-fungsinya jadi ini kan masih ada pintu-pintu gitu oke dan lagi ini 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 iya masih ada bawah lagi ini sudah paling ini masih kita jalan ini tinggalnya seperti ini ini apa ini om jadi itu barak mas ini banyak pelawar iya kita masuk ke cahaya boleh nggak apa-apa ada karpet juga ini untuk apa kamu jadi ini boleh dibilang seperti ruang Allah ya dan yang saya sampaikan bahwasanya ruang ini sering dipergunakan untuk ritual bertujuan untuk meminta kekayaannya sampai ini masih dipakai kalau kita lihat di sana itu mengingat kalau ini Belanda ya mas kita lihat ya jadi mengingatkan seperti waktu di gua Belanda di Bandung di sana itu ada singgah sana mas sebenarnya di sebelah sini ada seperti dudukan itu warna hijau itu cerah terus ada beliau yang duduk di situ menggunakan makota kemudian punggawa-punggawanya itu membawa orang-orang kerdil yang saya lihat iya matanya besar tipikal jawa zaman dulu ya benar pakai kayak selempang-selempang gitu terus membawa godo-goda-goda bener ya bener jadi bawa gini mas eh gupolo modelnya lalu ada sosok yang kerdil juga itu membawa tombol ya kayak ini loh hampir-hampir seperti arca-arca yang sering dilihat kalau kalian nggak tahu godo gupolo itu seperti arca-arca yang sering gitu dan memang sampai hari ini kadang ini masih dibuat untuk ritual-ritual tertentu gitu eh pusing nggak di sini ya ya kita jalan ke sana aja terima kasih bentar-bentar dulu jatuh teman-teman oke om kak tadi kita kan membahas disana kan sempat ada apa namanya awal dari kerajaan Gad itu sendiri ya gitu kan ada rajanya terus ada pasukan-pasukan terus sering mereka apa? sering pada ini gak sih? apa namanya? berkeliaran, berkomando iya, iya dan ini juga dipergunakan sebagai istana gaib mas semuanya dan karena dipergunakan seperti itu kemudian orang menyalahgunakan untuk tujuan-tujuan negatif juga sehingga pohonnya semakin besar mas tetapi kalau kita sekarang berada disini di ruang absensi ya jadi absen itu seperti memeriksa mas dulu jadi ada meja dan ditanyain apa barang-barangmu apa aja aman apa enggak apa iya namanya dari mana dan paling banyak disini yang saya lihat itu jaman Belanda dan jaman Nippong Jepang dan saya banyak melihat ini sih mas kesedihan perempuan-perempuan lokal atau campur-campur lokal, yang waktu itu menggunakan seperti baju kebayar kemudian pakai kayak kain jarik ya kemben juga rambutnya rata-rata ga dikucir itu ya disini itu biasanya di.. ini mas maaf jadi kayak diperlakukan secara apa ya brutal gitu dan banyak mengalami pelajaran seksual hingga di ruang ini mas di ruang agak sini tuh ada perubahan yang seperti di gilir gitu 10-12 orang coba kalau dia sekarang mau teriak itu dia mau teriak apa om menyatakan pesan apa ya bahasanya kayak gimana sakit lorong gitu sakit hiung gitu maksudnya dan ga bisa mengatakan karena sudah dungu begini sininya itu kayak gini loh mas maksudnya gimana rahangnya itu kayak kesini karena waktu iya waktu itu kan oh ya gitu ya tetapi apa bantu ini dong apa angkat sedikit berat nih dudukin aja mas gini aja udah kenapa mba kenapa mba kenapa 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 tinggung tinggung oh iya 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 udah mba ga usah ngomong apa apa kita kirim dua awen nanti iya 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 bodaya mbahnya ga usah ngomong ga usah ngomong nanti tak kirim dua oiya iya 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 abis nih kameranya pindah iya ia iya 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 oke 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 ya air air putih mudah enggak apa soalnya dia minta mediasi enggak apa-apa sih oh John yang gini maksudnya gini disini dulu ada 5 kayak kaya itu di sini di kakai hmm yang saya lihat sana tuh ini mas pakai itu lho senapan dagangnya tuh dimasukkan disini ya enggak apa ini nanti untuk pelajaran kita bersama dalam artian tadi saya ditarik kesini butuh mediasi enggak gitu dalam artian masuk gitu dan ini mas ya tadi aku lihat kamu megang ini sama ini berdarah mas soalnya maaf ya itu kadang pakai tapi ini di kalau wongdur yang dimasuk itu orang kolonial kah atau yang ada di sini belum ya teman-teman namanya katanya ada namanya ada namanya Winah ada namanya Tarni namanya Tarni mas ayo denger kok jangan di sini di sana aja yuk kita kesana yuk oh ini kayaknya jahat juga mas dua wah ini berarti bisa dibilang 4 lantai ya ada namanya ada ya atau jangan-jangan ini coba di sorotnya coba masuk ke dalam oh ini iya dalam ini ini penjara coba record penjara ini iya masih ada turun lagi tuh masih ada eh 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 kaget aku jangan-jangan bener ini nanti om ini soalnya dibawah itu masih ada masih ada turun lagi iya gak ada akses lagi ke bawah ya eh kita maksimal sih cuman di sana masih ada ini masih ada kayak jalan lagi gitu mas ini ada ini mas sosok ketakutannya di pojok itu jadi orang kita orang Indonesia itu dan pribumi gitu bedanya urus kering mas dan pakai hanya pakai kayak kain gitu eh tahanan mas ini dan waktu itu memang berontak untuk kita itu jangan sampai di ini loh jangan sampai mau di dikuasai atau disuruh-suruh sama orang asing karena gimana-gimana ini tanah kita gitu jangan sampai mau didudukin gitu dan kakinya kakinya disini tuh mas kayak berdarah gitu jadi apa kayak apa ya ya tingginya itu kayak apa ya mas apa ya mas hai 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 oh hai 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 Oh kok mas eh di jambat mengrokok mas di Hai orang yang nanti ya Ayo cahayamu dulu dimati dulu aja cahaya dahum dahum iya iya abis ini kita kasih minum ini kita bantu doa awes semoga kenapa kenapa ya iya 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 tak pijetin iya tak pijetin lampu-lampu udah ya om hidupin lagi tapi diarahin ke bawah aja iya tak pijetin iya tak pijetin nah disitu aja ada iya 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 udah udah wes yuk mas tak bantu doa wes biar nanti gak gak sakit ini yang bagian sakit tapi kangen udah 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 mas udah udah iya 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 tak bantu doa di dodoin aja mas di dodoin di dodoin udah 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 wes bikini dzi loh dibangir ini tuh jadi itu mas eksekusinya itu disini recommit eme ditembak jadi diawal itu ditembak di kaki disini kemudian terakhir di ini mas, posisimu gitu terus maaf, kamu bawa pistol di paske disini mas tembak? iya, di pas posisi saya memperagakan sepertinya terakhir kalinya tapi masa-masa eksekusi itu paling banyak di masa-masa apa, Belanda kah, Jepang kah, atau dari semenjak ini berdiri? semenjak ini berdiri mas, banyak mas, karena ini kan saya mendengar ada orang bilang gini orang berada, kamu mau berteriak sekeras apapun gak akan ada yang ngorong gitu gak akan ada orang yang mau nyelamatin kamu disini gitu dan ada intimidasi mudah ada orang yang dicobroskan disini macam-macam gitu sih mas itu penacaman sama ini ya sebenernya? iya, tapi kita gak boleh turun, karena kamarnya dari bapaknya yang ingin tadi disini diuni siluman ular, dan itu kalau udah hati hati, kalau kita medumisasi masih separuh-separuh cuman kalau nanti lepasnya sulit gitu, bisa nyawa taruhannya, jadi cukup disengaja nanti kita pandu jalan mereka menyalahkan abis ini kalian keluar dulu, kena udara bersih, baru nanti kalau mau lihat udara lagi gak apa-apa dalam sini ya? sudah urangnya, dalam sini? iya, iya, kita keluar di urusannya ya waktu ngambil kamera ke bawah, sudah ada sosok siluman ular disitu, itu bentuknya ular hitam dua, dua, dua